Jatah Rezeki Terbesar, 12 Hyo di awal bulan Maret 2024 Bulan Maret merupakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang karena seringkali dianggap sebagai awal yang baru. Di dalam budaya Tiongla, bulan Maret juga memiliki makna yang sangat penting karena dianggap sebagai awal tahun baru menurut kalender Tiongla. Selain itu, bulan ini juga menjadi awal bagi para sihyo atau zodiak Tiongla untuk menentukan jatah rezeki mereka di tahun yang akan datang. Menurut kepercayaan masyarakat Tiongla, setiap orang mempunyai jatah rezeki yang telah ditentukan oleh Tuhan sejak lahir. Jumlah dan jenis rezeki yang akan diterima oleh setiap sihyo berbeda-beda tergantung pada keberuntungan dan keberanian yang dimiliki oleh setiap individu. Namun, di awal bulan Maret 2024 nanti, dikatakan jatah rezeki terbesar akan diberikan kepada 12 sihyo tertentu. Sihyo atau zodiak Tiongla sendiri merupakan sistem penanggalan tahun yang digunakan oleh masyarakat Tiongla. Terdapat 12 sihyo yang mewakili siklus 12 tahun yang tersusun secara berurutan yaitu tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Setiap tahunnya, sihyo akan berganti sesuai dengan siklus tersebut. Tahun 2024 merupakan tahun yang diwakili oleh sihyo naga. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, di awal bulan Maret 2024, terdapat 12 sihyo yang diprediksi akan mendapatkan jatah rezeki terbesar. Simak video ini sampai selesai. Bagikan ke media sosial favoritmu, dan jangan skip iklan di dalamnya, karena itu berkah rezeki. Urutan pertama adalah sihyo tikus. Sihyo tikus akan mendapatkan jatah rezeki terbesar, di awal bulan Maret 2024, karena mereka memiliki sifat yang cerdas dan cerdik. Mereka mampu memanfaatkan kesempatan yang ada, dan selalu berusaha keras, untuk mencapai tujuannya. Namun, sihyo tikus juga perlu berhati-hati, karena dikatakan, mereka akan mengalami sedikit masalah kesehatan, di tahun 2024. Urutan kedua adalah sihyo kerbau. Sihyo kerbau juga akan mendapatkan jatah rezeki, yang melimpah di awal bulan Maret 2024, karena mereka dikenal sebagai pekerja yang tekun dan ulet. Mereka tidak mudah menyerah dan selalu berusaha, untuk mencapai tujuannya. Namun, dikatakan bahwa sihyo kerbau, juga perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan finansial, agar tidak mengalami kerugian. Urutan ketiga adalah sihyo macan. Sihyo macan dikatakan, akan mendapatkan jatah rezeki terbesar, di awal bulan Maret 2024, karena mereka memiliki sifat yang memikat dan berani. Mereka mampu menarik perhatian orang lain, dan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Namun, mereka juga perlu berhati-hati, agar tidak terlalu ambisius, dan mengambil risiko yang terlalu besar. Urutan keempat adalah sihyo kelinci. Sihyo kelinci juga akan mendapatkan jatah rezeki, yang melimpah di awal bulan Maret 2024, karena mereka dikenal sebagai sosok, yang ramah dan penyayang. Mereka mampu membangun hubungan, yang baik dengan orang lain, dan dikatakan tahun 2024 akan menjadi tahun, yang penuh kasih bagi para kelinci. Namun, mereka juga perlu berhati-hati, agar tidak terlalu mudah dipengaruhi oleh orang lain. Urutan kelima adalah sihyo naga. Sihyo naga dikatakan akan mendapatkan jatah rezeki terbesar, di awal bulan Maret 2024, karena mereka memiliki sifat, yang berani dan penuh semangat. Mereka mampu menghadapi tantangan dengan baik, dan memiliki energi yang kuat, untuk mencapai tujuan mereka. Namun, dikatakan sihyo naga juga perlu berhati-hati, agar tidak terlalu keras kepala, dan memperhatikan kesehatan mereka. Urutan keenam adalah sihyo ular. Sihyo ular juga akan mendapatkan jatah rezeki, yang melimpah di awal bulan Maret 2024, karena mereka dikenal, sebagai sosok yang cerdas dan intuitif. Mereka mampu mengambil keputusan yang tepat, dan memiliki kemampuan, untuk memahami orang lain dengan baik. Namun, dikatakan bahwa mereka, juga perlu berhati-hati, agar tidak terlalu curiga, dan mempercayai firasat mereka. Urutan ketujuh adalah sihyo kuda. Sihyo kuda dikatakan akan mendapatkan, jatah rezeki terbesar di awal bulan Maret 2024, karena mereka memiliki sifat yang enerjik, dan penuh semangat. Mereka mampu mengambil risiko, dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Namun, dikatakan bahwa sihyo kuda, juga perlu berhati-hati, agar tidak terlalu impulsif, dan memperhatikan kesehatan mereka. Urutan kedelapan adalah sihyo kambing. Sihyo kambing juga akan mendapatkan jatah rezeki, yang melimpah di awal bulan Maret 2024, karena mereka dikenal sebagai sosok, yang kreatif dan pekerja keras. Mereka mampu mengubah ide menjadi kenyataan, dan selalu berusaha untuk mencapai tujuannya. Namun, dikatakan bahwa sihyo kambing, juga perlu berhati-hati, agar tidak terlalu mudah termakan omongan orang lain, dan memperhatikan kesehatan mereka. Urutan kesembilan adalah sihyo monyet. Sihyo monyet dikatakan, akan mendapatkan jatah rezeki terbesar, di awal bulan Maret 2024, karena mereka memiliki sifat yang cerdik dan jenaka. Mereka mampu menemukan cara yang kreatif, untuk mengatasi masalah, dan selalu berpikiran terbuka. Namun, dikatakan bahwa sihyo monyet juga, perlu berhati-hati agar tidak terlalu ceroboh, dan memperhatikan kesehatan mereka. Urutan kesepuluh adalah sihyo ayam. Sihyo ayam juga akan mendapatkan jatah rezeki, yang melimpah di awal bulan Maret 2024, karena mereka dikenal, sebagai sosok yang rajin dan tangguh. Mereka mampu bekerja keras, untuk mencapai tujuannya, dan dikatakan bahwa tahun 2024, akan menjadi tahun yang sukses, bagi para sihyo ayam. Namun, mereka juga perlu berhati-hati, agar tidak terlalu kritis, dan memperhatikan kesehatan mereka. Urutan kesebelas adalah sihyo anjing. Sihyo anjing dikatakan, akan mendapatkan jatah rezeki terbesar, di awal bulan Maret 2024, karena mereka memiliki sifat yang setia dan jujur. Mereka mampu membangun hubungan, yang baik dengan orang lain, dan dikatakan bahwa tahun 2024, akan menjadi tahun yang harmonis, bagi para sihyo anjing. Namun, mereka juga perlu berhati-hati, agar tidak terlalu memikirkan masa lalu, dan memperhatikan kesehatan mereka. Urutan ke-12 adalah sihyo babi. Sihyo babi juga akan mendapatkan jatah rezeki, yang melimpah di awal bulan Maret 2024, karena mereka dikenal sebagai sosok, yang ramah dan dermawan. Mereka mampu membangun hubungan yang baik, dengan orang lain, dan selalu siap untuk membantu orang lain. Namun, dikatakan bahwa sihyo babi, juga perlu berhati-hati, agar tidak terlalu boros, dan memperhatikan kesehatan mereka. Demikian 12 sihyo yang diprediksi, akan mendapatkan jatah rezeki terbesar, di awal bulan Maret 2024. Namun, perlu diingat, jatah rezeki tidak datang dengan sendirinya, tanpa usaha dan kerja keras. Oleh karena itu, selain mengandalkan keberuntungan dari sihyo, tetaplah bekerja keras dan berpikiran positif, untuk mencapai tujuan dan mendapatkan jatah rezeki, yang telah ditentukan untuk masing-masing sihyo. Semoga kita semua mendapatkan, jatah rezeki yang berlimpah.